Ternak bebek bedaging kalian terlihat sehat, namun napsu makannya turun atau bahkan sama sekali tidak napsu makan teman-teman Padahal apabila napsu makan mereka turun, pasti pertumbuhan bobot badan mereka akan terganggu Padahal, pakan yang kalian sediakan selalu fresh bahkan menggunakan bahan baku pakan yang mahal teman-teman Nah bisa jadi, bahan pakan yang kalian sediakan itu untuk bebek bedaging sudah jelek teman-teman Bahan pakan ternak bebek bedaging yang kita berikan pasti mengalami penurunan kualitas seiringnya waktu Dan apabila bahan pakan yang kalian simpan terlalu lama, di dalam gudang pasti kualitas pakan akan berkurang bahkan akan menjadi rusak teman-teman Nah kerusakan pakan ini bisa disebabkan karena beberapa faktor Faktor pertama yang menyebabkan menurunnya kualitas pakan adalah karena kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh jamur atau bakteri teman-teman Atau bahkan kerusakan mikrobiologis karena serangan hama seperti tikus, serangga, ataupun burung-burung liar teman-teman Lalu faktor yang kedua adalah kerusakan secara fisik yang terjadi karena kesalahan penanganan dalam penyimpanan pakan di dalam gudang pakan teman-teman Dan yang ketiga, kerusakan secara kimiawi Yaitu kerusakan ini biasanya terjadi karena material-material adiktif yang susunan kimianya itu sudah berubah ketika penyimpanan Contohnya, menurunnya kandungan protein atau energi dikarenakan kesalahan dalam penyimpanan bahan pakan Untuk itu, pentingnya kita menjaga kualitas bahan pakan yang kita simpan agar terhindar dari kerusakan karena faktor mikrobiologis, kerusakan fisik, atau bahkan kerusakan kimiawi Kita harus memperhatikan beberapa cara penyimpanan teman-teman Ada pun cara-cara penyimpanan pakan yang benar Yang pertama adalah menjaga kebersihan gudang pakan Minimalkan pakan tercacar karena dapat mengundang hama, tikus, serangga, ataupun bahkan burung liar teman-teman Yang kedua, bahan pakan jangan disimpan terlalu lama Belilah bahan pakan sesuai dengan kebutuhan ternak kita dan cukup untuk satu periode pemeliharaan Lalu yang ketiga, hindari pemakaian karung yang rusak atau bolong teman-teman Penggunaan karung yang rusak pasti akan mengakibatkan pakan tercecer sehingga akan mengundang hama seperti tikus Lalu yang keempat, selalu memperhatikan kadar air bahan baku pakan yang kita beli Apabila kadar air pakan terlalu tinggi, pasti bahan pakan akan mudah berjamur atau bahkan akan berbau tengik teman-teman Sehingga, kualitas pakan akan menurun Ada pun contoh-contoh bahan pakan yang memiliki kadar air tinggi seperti ampas tahu, ikan curah, sosis rejek, dan lain-lain Yang kelima, pemakaian bahan baku pakan harus dengan sistem vivo atau first in first out teman-teman Yang artinya, bahan pakan yang kita beli atau masuk gudang pertama kali, maka pakan tersebut harus kita pakai atau gunakan terlebih dahulu Yang keenam, bahan pakan kita simpan dan kita letakkan di atas palet Agar pakan tidak langsung bersentuhan dengan alas gudang dan bisa menjadikan pakan lembab teman-teman Maka pakan harus diletakkan di atas palet yang terbuat dari kayu ataupun plastik Lalu yang ketujuh, pakan jangan dibiarkan terkena tampias air hujan atau cipratan air teman-teman Apabila pakan basah, maka akan mengakibatkan bahan pakan mudah berjamur dan akan mengakibatkan menurunnya kualitas bahan baku pakan Nah, itu merupakan beberapa cara atau tips penyimpanan bahan pakan yang baik dan benar teman-teman Sehingga akan meminimalkan kerusakan bahan pakan yang kita berikan untuk ternak bebek pedaging Apabila bahan baku pakan kita menurun kualitasnya atau bahkan rusak, pasti akan mengganggu kesehatan ternak bebek pedaging kita teman-teman Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini teman-teman Apabila kalian menyukai, silakan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang Terima kasih sudah menyimak video kali ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton